Karena di dalam berpenghasilan kita gak ada batasnya ya Setinggi apapun jabatan anda, anda tetap karyawan Sekecil apapun usaha anda, anda adalah ownernya Halo teman-teman peternak, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di kembali di awal channel teman-teman Ya, masih tetap bertemu saya Oke, untuk video kali ini saya akan sedikit membahas tentang kandang Yaitu adalah kandang yang dibutuhkan peternak ya Khususnya peternak rumah Oke, untuk yang pertama adalah kandang untuk DOC Untuk pertama kandang DOC dan kedua adalah kandang wabarakatuh Nah, teman-teman harus persiapkan itu semua sebelum memulai untuk peternak ya Karena ini ya wajib lah untuk kita peternak supaya ayam-ayam kita juga nyaman ya Oke, kita bahas untuk kandang yang pertama itu adalah kandang buah DOC Nah, teman-teman bisa menggunakan kandang bok Ya, kandang bok yang semua tertutup rapat dengan triplek Bisa menggunakan triplek ataupun kapan kayu Terserah teman-teman untuk membuatnya ya Nah, disini untuk kandang boknya itu Nantinya di dalamnya akan dikasihkan pemanas Yaitu sebelah bolam lampu Bolam lampu ini berperan untuk pemanas di dalam boknya Karena ayam yang masih berumur 1 hari sampai 2 minggu Itu akan sangat membutuhkan penghangat ya Karena rentan sekali untuk udara dingin Jadi harus dikasih pemanas Supaya bisa bertahan hidup Ini bisa digunakan sampai umur 2 minggu ataupun 1 bulan Terserah teman-teman Bisa menggunakan yang 2 minggu ataupun 1 bulan Mungkin kalau teman-teman menggunakannya di umur 1 sampai 1 bulan ya Itu agak baiknya untuk kandangnya ini Untuk ruangnya agak sedikit diperbesar Karena nanti ayam-ayam itu tumbuh Dan seiringnya waktu ayam-ayam itu akan membutuhkan ruangan yang lebih besar Jadi teman-teman bisa membuatnya sendiri Dengan ukuran yang lebih besar Yang dibutuhkan lah Dari kapasitas ayam teman-teman Nah sekarang yang kedua Yang kedua adalah kandang kebesaran Tipe kandang kebesaran itu ada 2 teman-teman Teman-teman bisa menggunakan kandang kotak bertingkat Ataupun bisa menggunakan kandang umbaran Seperti contoh yang saya sudah buatkan Yaitu saya menggunakan kandang umbaran Kandang umbaran ini adalah Kandang yang kita umbar Kita cuma mengasih pagar di sekelilingnya Dan lantainya itu cuma lantai tanah ya Beda kalau kandang yang kotak yang bertingkat Itu kita bisa menggunakannya bambu Ataupun kawat ram Kalau untuk efektifnya ya Itu bergantung dari daerah biasanya ya Mungkin daerahnya yang masih sering ada rawan banjir Sekarang kan lagi musim hujan ya Mungkin adalah rawan banjir Bisa menggunakan kandang kotak ya Yang bertingkat Yang bertingkat juga bisa sih Tapi kalau tempatnya yang aman-aman aja Bisa menggunakan kandang umbaran Nah keuntungan kandang umbaran adalah Sedikit mengirit pakan Karena pakan-pakan yang masih berterjalan Itu masih bisa dimakan kembali oleh si ayamnya Ya teman-teman Tapi kalau kita menggunakan kandang kodak Atau kandang panggung Makanan yang sudah jatuh Tidak bisa dimakan lagi Jadi sedikit boros untuk dipakannya Ya tinggal teman-teman Sesuaikan aja Dari tempatnya Oke untuk ketua kandang itu harus dipersiapkan Sebelum kita memulai untuk pertama Ya teman-teman Dan gak kalah pentingnya Kita harus selalu membersihkan kandang-kandang kita Ya supaya tidak ada Super penyakit Yang menyerang di ayam kita Teman-teman bisa menyemprotkan antibakteri Yang diperjual belikan di toko pakan Jika teman-teman susah untuk mendapatkannya Bisa menyemprotkan Yang gampang dicari ya Itu ada pemutih pakaian Seperti yang mereknya Baiklin atau Broklin Itu sifatnya adalah antibakteri Antifuman Dan saya menggunakan itu untuk Penyemprotan kandang saya ya Setiap satu bulan sekali Tapi kalau kandang teman-teman sudah terindikasi untuk Mungkin kejala-kejala penyakit di ayamnya Bisa tiga hari sekali untuk menyemprotkannya Tapi kalau cuma mencegah bisa satu bulan sekali Ya teman-teman Dan baiklin ini cukup murah harganya Dan gampang ditemukan di toko-toko terdekat rumah Biasanya banyak kan untuk pemutih pakaian itu ya Mungkin kalau untuk antibakteri Di toko-toko pakan Ya semua daerah itu kan gak sama ya Mungkin ada yang gampang nyarinya Ada yang susah Cara nyemprotnya juga Saya sudah buatkan videonya Silahkan ditonton juga Supaya paham dan jelas Dan yang terakhir ini adalah Mesin tetas Nah mesin tetas ini sih Sifatnya adalah Penting, gak penting sih ya Ya penting untuk yang membutuhkan Dan gak penting untuk yang tidak membutuhkan Karena mesin tetas ini adalah Media untuk mempercepat kita Memproduksi DOC ya Jadi bagi teman-teman yang Sudah membutuhkan untuk Memproduksi DOC lebih banyak Menggunakan mesin tetas Karena mesin tetas ini kan Nanti indukannya tidak akan mengerami Jadi ya Perlutnya kita ambil Kita taskan B bagi teman-teman yang Tidak membutuhkan Dan Masih suka yang alami ya Bisa menggunakan yang alami Dengan mengerami dari indukannya Ya memang sedikit Lebih lama Dari ketimbang Menggunakan mesin tetas Kalau kita Menggunakan alami Di arami oleh indukannya Kita akan menunggu Ayam itu selesai menulur Baru mengerami Dan ini Bisa memakan Untuk satu Petasan ya itu Bisa menunggu Sampai satu bulan Lebih Silahkan teman-teman Sesuaikan saja lah Untuk enaknya Gimana Mungkin kalau Butuh referensi Silahkan Dilihat-lihat dari Video saya Beternak Tidak harus Butuh modal yang Sangat besar Ya teman-teman Kita bisa mulai dari Modal yang sangat minim Kita sudah bisa Mulai beternak Dan di channel ini Saya Buatkan konten Untuk teman-teman Cara Ternak itu sederhana Gampang Mudah Dan Tidak Butuh modal Yang sangat besar Karena di dalam Berpenghasilan Kita tidak ada Batasnya ya Setinggi apapun Jabatan Anda Anda tetap Karyawan Sekecil apapun Usaha Anda Anda adalah Ownernya Ya Jadi Kita bisa Manfaatkan Apa yang ada Dan Mulai Berpenghasilan Oke Terima kasih banyak Yang sudah Menonton video ini Sampai akhir Semoga Bermanfaat Jika suka Klik tombol like Terima kasih banyak Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Petera Mandiri Selamat menikmati Selamat menikmati